Pak Dili, saya sudah mengetahui dan menerima tawaran sebagai aslinya Pak Raina. Dion? Ya Pak. Gak apa Pak. Kamu lihat ya Pak. Pak, akhirnya rencana kita berhasil Pak. Ya. Pak Pak Nganyarka. Ternyata bantuan itu datang dari orang yang lakuk paduka-duka. Iya Pak. Tapi aku masih khawatir sama satu hal. Gimana soal Sofia? Kamu tenang aja, Dio. Oma itu lebih berkuasa daripada Sofia. Selama Oma ada di pihak kita. Indah pasti aman. Ini racikan gue yang baru. Gue cobain deh. Lebih strong lah dari yang kemarin. Tapi soft body food. Oke. Eh, kerja. Main mulu, main mulu. Gak, gosip malam. Permisi. Iya, ini dia. Siapa yang pesan cappuccino? Cappuccino. Kira bisa dipasang dulu. Oke. Selamat menikmati ya. Ada yang kurang? Fotonya sih gak nipu. Penolong gue cakep juga. Tidak. Bentar. Sorry ya. Apa lagi nih? Kayaknya mbaknya sering kesini ya? Sering, sering cuma ya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu, pada tinggal di mana? Di Pendok Indah, mas. Iya, sama. Oke, kalau gitu saya kasih extra special cake. Gimana? Mau? Mau banget. Piramisu semua? Iya, boleh. Oke, tunggu bentar ya. Iya, cowok matre. Abis lo. Iri, lo mau cakep? Iya. Mentang-mentang tinggal di kawasan elit. Langsung extra cakep ya mbak, ya. Ternyata dia gak sebaik yang gue pikir. Emang gue aja yang naif. Mana ada hari gini masih ada cowok yang baik kayak gitu. Iya. Iri, lo mau manfaatin kakak gue kan? Iri, lo mau manfaatin kakak gue kan? Gue ngapain manfaatin kakak lo coba? Iya, buat networking lah. Buat coffee shop lo yang ngasih berapa itu. Basah-basih, tau gak lo? Eh, Bindi. Kita baru kenal kemarin. Lo gak usah sotoin, gak usah nudik. Kalau gue tahu lo sekarang kayak gini, mendingan gue gak nolongin. Gue nyesel sekarang jadinya. Gue juga gak minta ditolongin. Oke, kalau gitu sekarang mendingan lo coba di sana. Gue gak mau lihat lo ada di tempat ini lagi. Paham? Oke. 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 Pasti dia mau minta maaf. Makanya, jangan songomel dan nuduh orang jadi malu sendiri kan? Minggir lo! Ngalanin jalan gue aja. Arah rumah gue ke sana. Sial banget gue ketemu cowok matre. Aneh kayak lo. Eh, untung cewek lo. Ya weh, kalau cowok gue hajar lo! Indah, mulai besok, kamu sudah bisa mulai kerja menjadi asistennya Ren. Ya udah, Oma. Sekarang keinginan Oma udah tercapai kan? Oma gak perlu lagi mau ngomakan. Sekarang kita makan aja, ya? Udah ah, Oma masih kenyang. Udah. Udah kenyang, Oma. Maksudnya, Oma udah makan. Loh. Terus, mogok makan itu cuma pura-pura buat, buat ngerjain Ren, Oma. Baru kali ini, aku ngeliat orang yang cool-nya luar biasa, kena prank sama Omanya sendiri lagi. Oh ya, Oma harap, kami betah sekali mendampingi Ren. Ren, kamu juga jangan lupa, nanti kamu kenalin Indah sama Sofia. Pasti Sofia kaget banget kamu udah punya asisten pribadi yang baru. Eh? Ren? Pak? Pak Ren? Rins? Rins? Pak? Rins? 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 Pak? Rins? Aduh, Bu. Para? Itu siapa? Oh, itu Bu Sofia. Dia tuh direktur keuangan di kantor ini. Katanya sih pacarnya Pak Renner. Apa benar Bu Sofia ini pacarnya Pak Renner? Siapa dia? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sofia, indah ini sekarang jadi asisten pribadinya Renner. Rin, kamu kok bisa-bisanya sih nge-rekrut asisten tanpa sepengetahuan aku? Aku pikir kita partner di Empire. Udahlah, Sofia. Ini kan juga bukan masalah besar. Lagian itu keinginan Oma. Kok bisa aku? Yaudahlah, kalau gitu nanti aku aja yang ngomong sama Oma. Kamu kayak gak tau aja. Oma kalau udah mau sesuatu tuh kayak gimana? Tapi Rin, asisten pribadi itu akan tau semua rahasia perusahaan. Kamu gak bisa dong sembarangan nge-rekrut orang. Sofia. Kamu tuh tenang aja. Indah ini bisa dipercaya. Oma, kalau memang Oma mau Indah, kenapa gak jadi suster Oma aja? Kenapa harus jadi asisten pribadinya, Rin? Sofia, kamu tuh jangan merendahkan Indah. Kamu tau, Indah juga ini wanita karir seperti kamu. Jadi sudah saatnya perempuan support perempuan lainnya. Kamu jangan bicara merendahkan begitu sama Indah. Maaf Oma. Tapi kalau posisi saya mau dibatalkan gak apa-apa. Dan sesuai perjanjian, cuma Oma yang bisa memecat Indah. Bukan Rainer atau Sofia. Jangan. Saya gak tau ya, apa maksud kamu mau jadi asisten pribadinya Reng? Tapi kamu jangan pernah berpikir, kalau kamu bisa jadi gol diger cuma karena kamu dapet dukungan dari Oma. Bu, kalau ibu mikir kayak gitu tentang saya, ibu salah. Kamu denger ya, Indah? Saya akan cari tahu tentang kamu. Saya cuma pengen kerja yang halal, Bu. Saya gak ada sembunyiin apapun. Tolong, saya permisi dulu. Halo, tolong kamu kirimin saya data tentang Indah. Yang dulu dia katanya pernah kerja sebagai PR dan marketing di MPR Hotel Cabang Galaksi. Kirim ke email saya sekarang secepatnya. Akhirnya, lo terima juga ya tawaran dari Pak Renut. Kan gue udah jelasin ke Lora, gue tuh terima karena Oma Widuri, bukan karena Pak Ren. Gak apa-apa. Halo, Mir. Indah, lo gimana sih? Gue tuh tadi pagi udah nungguin lo, terus kata Dimas lo udah bangat duluan ke pool. Besok pokoknya gue yang nantar lo ke pool, oke? Mir, gue udah gak kerja di situ lagi. Loh, kenapa? Gak nyaman atau kenapa gitu? Bukan gitu, Mir. Si Indah udah terima kerjaan jadi aspenya Pak Renner. Kok bisa? Ya, bisa lah. Soalnya omanya Pak Renner itu mogok makan kalau Indah gak terima kerjaan jadi aspenya Pak Renner. Makanya Indah terpaksa terima, ya kan, dah? Kemarin lo bilang lo udah gak mau kerja di sana. Tapi kok sekarang lo malah balik lagi kerja di sana gimana sih? Ya, namanya juga manusia, Mir. Kan bisa berubah pikiran. Ya. Oke. Dimas. Di Jurn gue bingung gak sama Indah? Kok bisa ya? Dia nerima tawaran si Renner itu untuk jadi asisten pribadinya. Aku, aku, makan malu lagi. Coba ini. Apa pertanyaannya? Kenapa Indah itu bisa mau nerima tawaran si Renner untuk jadi aspenya? Ya, biasa lah. Namanya juga cewek. Perasaannya suka ganti-ganti, moodnya ganti-ganti gak pasti. Itu. Nanya apa lagi? Tapi gini. Gue ngerasa, kayaknya ada idara asiain deh. Dari kita. Nih ya. Gue kasih tau lo lagi. Jangan terlalu buci. Jangan terlalu cemburkan. Kamu tau, Indah sama Ren tuh kastanya beda. Yang satu di atas, satunya bawahan dikit. Ini. Iya, gue bukan cemburu. Cuma, ya gue jadi kepikiran aja. Kenapa tiba-tiba dia bisa nge-flip kayak gitu. Aneh kan? Ya, terus what's your problem? Apa masa lalu gitu? Jangan terlalu buci.